Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami disini akan menjelaskan tentang PBB atau peraturan garis bergaris Nah, silahkan simak penjelasan berikut ini Memperkenalkan diri, nama saya Anissa Naralia Saya dari Sanggla Pelaksana 08 Disini saya akan menjelaskan tentang PBB Yang pertama, ada pengertiannya Yaitu, baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik Diperlukan untuk menambah kebiasaan dan tata cara hidup angkatan bersenjata Atau masyarakat yang diarahkan kepada terbentuknya Suatu perwatakan tertentu Yang kedua, ada maksud dan tujuan Pertama, guna menumbuhkan sikap jasman yang tegap dan tangkas Rasa persatuan, disiplin Sehingga dengan demikian, senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas Di atas kepentingan individu dan secara tidak langsung juga Menanamkan rasa tanggung jawab Yang kedua, yang dimaksud dengan menumbuhkan sikap jasman yang tegap dan tangkas adalah Mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok Tersebut dengan sempurna Dan yang terakhir, yang dimaksud dengan rasa persatuan adalah Rasa senasib dan sepenanggungan serta ikatan batin yang sangat diperlukan Dalam menjalankan tugas Hai teman-teman, izi memperkenalkan diri Nama saya Risma Pilia dari sanggap pelaksana 08 Seperti teman-teman saya sebelumnya, saya akan menjelaskan Salah satu sejarah PBB dalam perbuka Berbaris pertama kali dikenal pada zaman Kaisar Renobawi Pada saat Kaisarnya adalah Julio Kaisar Dengan maksud agar pasukan yang berada di bawah pimpinannya Mempunyai rasa tanggung jawab Disiplin yang tinggi dengan melihat hasil lahir Yaitu kerapihan, kekumpakan, ketertiban, serta kesiapan Pengertiannya, baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik Guna menanamkan disiplin, patriotisme, tanggung jawab Serta membentuk sikap lahir dan batin yang diarahkan pada terbentuknya suatu perwatakan tertentu Sikap lahir yang diperoleh adalah ketegaran, ketangkasan, kelincahan, kerapihan, ketertiban, kehikmatan, kekumpakan Keseragaman, kesigapan, keindahan, ketanggapan, kewajaran tenaga, kesopanan, serta ketelitian Sikap batin yang diperoleh adalah ketenagaan, kekuatan, keikhlasan, kesetia kawanan, kebersamaan, persaudaraan, keyakinan, keberanian, kekuatan, kesadaran, konsentrasi, kebiasaan, berani berkorban, dan bersatuan Maksud dan tujuannya adalah sebagai pendidikan atau latihan awal bela negara Sesuai dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Tujuannya adalah menubuhkan disiplin, mempertebal rasa dan semangat kebangsaan dan patriotisme yang tinggi sehingga tercipta rasa tanggung jawab yang tinggi pula Atau menimbulkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas Rasa persatuan disiplin dapat senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas atas kepentingan individu Secara tidak langsung menenamkan rasa tanggung jawab Pelatihan inti PBB ada sikap dan penampilan, tanggap, tangguh, dan tegas Tentakan kaki, patah-patah, rata-rata air, irama langkah, kewajaran tenaga, dan konsentrasi Ingin memperkoalkan diri, nama saya Lela Sari dari Plaksana 08 Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam PBB Dalam peraturan PBB, PBB dibagi menjadi dua Yaitu peraturan PBB menggunakan tongkat dan peraturan PBB tanpa menggunakan tongkat Di sini saya akan menjelaskan peraturan PBB menggunakan tongkat dan tata caranya Di sini juga saya akan menyertakan gambar agar lebih bisa dipahami Yang pertama, sikap sempurna Tongkat dipegang dengan menggunakan jari jempol dan telunjuk tangan kanan Seperti memegang pensil waktu akan menulis Tangan lurus ke bawah Tongkat berdiri tegak lurus di atas tanah tempat di samping kanan sepatu sebelah kanan Yang kedua, sikap saat akan melakukan gerakan Dari sikap sempurna, tongkat digenggam dan diangkat lurus ke atas dengan posisi tangan setinggi ikat pinggang Melaksanakan gerakan PBB sebagaimana diperintahkan seperti hadap kanan atau hadap kiri Yang ketiga, sikap saat memberi salam biasa Dari sikap sempurna, tongkat digenggam dan diangkat lurus ke atas dengan posisi tangan kanan sehingga ikat pinggang tangan kiri dibuka Diletakkan rata di depan dada dengan telapak tangan menghadap ke bawah Ujung ibu jari tangan kiri menyentuh tongkat Pandangan mata lurus melihat ke arah yang diberi salam Yang keempat, sikap saat memberi salam hormat atau janji Tongkat pindah digenggam dengan tangan kiri ibu jari dengan keempat jari lainnya Dengan posisi tongkat miring bagian bawah di sisi kanan tubuh sedangkan bagian atas di sisi kiri tubuh di depan dada Tangan kanan memberi salam hormat, yaitu diangkat pada pelipis dengan posisi telapak tangan miring Terbuka, punggung tangan di bagian atas dan kelima jari rapat Yang kelima, sikap saat melaksanakan gerakan Tongkat digenggam dengan kedua tangan Tongkat di depan dada posisi tongkat miring ke depan dengan bagian kiri di atas Posisi tangan kanan setinggi pinggang sebelah kanan Sedangkan tangan kiri di depan dada sebelah kiri Yang keenam, sikap istirahat di tempat Kaki kiri membuka satu langkah ke kiri Tangan kanan memegang tongkat setinggi pinggang Tongkat diserongkan ke arah kanan Agak depan dengan ujung atas menjauhi tubuh Dan ujung bawah di samping kiri sepatu kiri Tangan kiri bebas atas diletakkan di belakang pinggang Yang ketujuh, sikap lincang kanan Tongkat pindah digenggam dengan tangan kiri Ibu jari dengan keempat jari lainnya di depan dada Posisi tongkat miring, bagian bawah di sisi kanan tubuh sedangkan bagian atas di sisi kiri tubuh di depan dada Tangan kanan mengambil jarak satu lengan dengan menggapai dan menyentuh bahu kiri kanan di sebelahnya Pandangan melihat ke kanan dan meluruskan Yang kedelapan, cara membawa tongkat pramuka tanpa mengikuti aba-aba Di sandang seperti sikap membawa tongkat saat sedang berjalan atau berlali Di panggul, di pundak sebelah kiri dan ujung bawah tongkat dipegang tangan kiri Di bawah dan dengan diikat tali kemudian di sandang di tekan Menemukan adalah mengarahkan kepentingan tugas di atas kepentingan individu Dan secara tak langsung juga menanakan rasa tanggung jawab Menemukan adalah mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan untuk tugas pokok tersebut sampai dengan sempurna Rasa persatuan adalah rasa senasib, sepenanggungan serta ada di ikatan batin yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas Disiplin adalah mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu Yang kakikatnya tidak lain pada keikhlasan, penyisihan, atau penyisihan pilihan sendiri Disini saya akan menyebutkan beberapa fungsi dan manfaat baris berbaris dalam pramuka Yang pertama ada manfaat baris berbaris Yaitu ada melatih konsentrasi, belajar tentang solidaritas tim, belajar mendengar dan patuh Belajar untuk diam dan mengatur emosi Dan ada juga fungsinya yaitu memudahkan pengawasan dan penertiban para anggota Memudahkan pembagian jatah secara merata Memudahkan menghitung jumlah anggota Saya Fitri Ayu dari Sangat Pelaksanaan 08 Disini saya akan menjelaskan tentang aba-aba Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan untuk dilaksanakan Baik secara langsung maupun berurutan Aba-aba ada tiga macam Yang pertama ada aba-aba petunjuk Yang kedua ada aba peringatan Dan yang ketiga ada aba pelaksana Aba-aba petunjuk adalah aba-aba yang ditunjukkan untuk menegaskan dari aba-aba pelaksana dan aba-aba peringatan Contohnya seperti kepada bendera merah putih Hormat Yang kedua ada aba-aba peringatan Aba-aba peringatan adalah aba-aba yang inti dari perintahnya cukup jelas untuk dilaksanakan tanpa ragu-ragu Contohnya lencang kanan Hormat Istirahat di tempat Yang ketiga ada aba-aba pelaksana Aba-aba pelaksanaan adalah aba-aba ketegasan saat mengenai pelaksanaan Aba-aba pelaksanaan yang dipakai ialah Yang pertama ada gerak Contohnya hormat Gerak istirahat di tempat Gerak Jalan di tempat Gerak Yang kedua ada jalan Contohnya seperti Maju Jalan Buka barisan Jalan Tutup barisan Jalan Haluan kanan Jalan Haluan kiri Jalan Selanjutnya ada Mulai Contohnya seperti Berhitung Mulai Pasukan Bersap Kumpul Mulai Perkenalkan nama saya Setia Nusanti Saya akan menjelaskan tentang bentuk dan penjelasan baris berbaris Pengertian baris berbaris Baris berbaris adalah suatu latihan wujud fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan Kepada terbentuknya suatu perwatakan terbentuknya suatu perwatakan tertentu dalam perang buka Dan yang terakhir berbanjar Perkenalkan diri nama saya Evano PNT dari Sanggap Laksana 08 Di sini saya akan memperhatikan sedikit gerakan PBB dasar Yang pertama ada gerakan sikap sempurna Tangan sikap sempurna yaitu dikepal dengan disimpan di jahitan baju, trok, ataupun celana Kaki sikap sempurna yaitu berbentuk hurupi dengan tumit dan tumit disatukan Yang kedua ada istirahat tempat yaitu seperti ini Tangan sebelah kiri seperti menggenggam Dan tangan sebelah kanan memegang tangan sebelah kiri dengan telunjuk dan ibu jari menempel Selanjutnya ada lancang depan, lancang kanan, lancang kiri, setengah lancang kanan, dan setengah lancang kiri Lancang depan, lancang kanan, dan lancang kiri yaitu sama lurus dan tangan mengapal Sedangkan setengah lancang kanan dan setengah lancang kiri tangannya mengapal dan posisinya seperti ada dalam video Dan selanjutnya ada hadap kanan, hadap kiri, serong kanan, serong kiri, dan balik kanan Hadap kanan atau hadap kiri yaitu kaki kiri atau kaki kanan dimajukan ke depan kaki kiri atau kaki kanan dan badan diputar sebanyak 60 derajat Untuk serong kanan atau serong kiri, kaki kiri atau kaki kanan dimajukan sejajar lalu berputar 45 derajat Untuk balik kanan, kaki kiri atau kaki kanan berbentuk huruf T lalu berputar dengan 90 derajat Terima kasih telah menyimak penjelasan dari kami Mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh